Terusak diri kamu dengan pikiran seperti itu. Jujur aja ya, Roy. Semua yang saya ceritakan ke kamu itu... Sebenarnya itu nggak semua. Masih ada lagi. Sebaiknya jangan kamu ceritakan sekarang. Karena saya nggak mau buat kamu menangis lagi. Ini apa sih, Ma? Tulisan apa sih? Papamu kan mau ulang tahun, sayang. Jadi Mama mesti bikin daftar kamu. Masya Allah, banyak amat sih, Ma. Ini baru yang Mama kenal. Siapa tahu Papamu punya teman baru. Oh iya, Ma. Soal dokter yang bagas ceritain kemarin, jadi nggak, Ma? Oh iya. Papamu mesti cari informasi dulu tentang dokter itu, sayang. Kok Mama nggak nelfon Papamu sih? Telepon sama tanyaan yang gimana. Iya deh. Halo. Halo sayang. Iya, Sin. Saya sedang perjalanan pulang. Iya, kamu kok lama sekali sih? Soalnya saya habis meeting tadi, teman-teman ngajak minum-minum ke kafe. Oh iya. Enggak, Bagas mau nanya. Kamu udah dapat informasi belum tentang dokter itu? Gimana kalau kita ngomongin di rumah aja? Terus Bagas gimana? Ada, ini baik-baik aja. Biar lagi nungguin aku bikin daftar tamu untuk ulang tahun kamu nanti. Ntar bantuin ya, Roy. Ya pasti dong, sayang. Saya segera pulang kok, ya? Oke. Bye. Istri kamu, Roy? Iya. Lalu kenapa kamu mesti bohong? Kamu kan gak sedang meeting. Saya kan gak mungkin bilang kalau saya sedang bersama wanita lain. Roy, dia butuh perhatian kamu. Dan saya tahu gimana perasaan istri kalau seandainya suaminya udah gak memperhatikan lagi. Contohnya saya. Terima kasih atas perhatian kamu. Dian. Sebelum kamu minta, saya minta maaf Fibi dulu. Kali ini saya belum bisa mampir ke rumah kamu. Karena saya harus segera pulang. Oh ya, kamu tahu gak apa yang Cynthia bilang tadi? Apa? Dia bilang dia begitu sayang sama saya. Dan dia juga ngobrol mengenai latar undangannya. Ulang tahun kamu, Roy? Kapan itu? Hari Jumat. Wah, asik dong. Kira-kira saya diundang gak ya? Eh, KR amat sih. Baru juga kenal udah minta diundang. Kamu pasti diundang. Kamu pasti diundang. Dan tolong kamu siapa nantinya ya? Iya, Roy. Saya pasti datang. Karena saya ingin sekali melihat wanita yang beruntung itu. Siapa yang kamu maksud itu? Istri kamu? Jangan GR kamu. Saya kan gak nawarin kamu masuk. Oke nih, kalau gitu saya langsung pulang ya. Oke. Daaah. Ini siapa? Yang ini? Yang ini cantik deh. Emangnya sekarang mama udah gak cantik lagi? Yes! Papa datangin. Iya, asik nih. Oh, jawabannya papa nih. Kok belum bobo nih? Bagas kan nungin papa. Nungin papa? Iya. Pasti kangen ya papa-papa? Iya. Sini dulu. Sini? Mana daftar undangannya? Ini aku udah ketikin semuanya. Cek deh. Ya, kayaknya udah semua ini. Nama teman-teman deket kita gak ada yang terlewatkan. Cukup, cukup. Seriusnya cukup. Loh, kamu gak punya teman baru? Biasanya kan ada. Ada. Ya, paling satu dua aja. Gak apa-apa. Undang aja. Nanti biar aku masukin dalam daftar tamu. Mereka itu artis. Jadi, nanti biar undangan dikirim dari kantor saya aja. Artis, ma? Iya. Apa undang Joshua dong? Bagus kan suka. Iya, ya. Nanti papa usahain ya. Bener, ma? Iya, tapi kamu harus rajin belajar. Hmm, ya? Ya, benci. Tau masih sama ini. Benci. Gue lejar kamu. Berani kamu ya? Som, som, som. Apa kamu pikir? Perempuan itu akan main di sinetron kita? Apa sih keistimewaannya? Maaf, Bang. Kalau dalam soal ini kita ada sedikit beda pendapat, Bang. Tapi saya melihat bakat besar pada perempuan tadi. Dia bisa menjadi superstar. Podok kali kau hari ini. Tampang kayak pembantu rumah tangga ingin kau jadikan bintang superstar. Eh, Bang. Abang perhatikan dia baik-baik deh. Dia ini pas sekali dengan peran Maria yang Abang buat dalam sinetron Abang. Coba, Abang perhatikan baik-baik deh. Abang ngerti. Tapi yang di sini Abang perlukan seorang bintang terkenal. bukan pendatang baru seperti dia. Bang, kalau ini berhasil, Abang akan menjadi sutradara yang terkenal dan sebagai pencetak artis yang terkenal dan saya akan menjadi astrada yang top, Bang. Bagaimana? Ayo, Abang coba lihat sekali lagi deh, Bang. Sudah, sudah. Pokoknya Abang tidak mempertimbangkan dia untuk peranan Maria di sinetron kita yang terbaru. Abang mau cari bintang film yang sudah terkenal. Kamu ngerti? Terima kasih telah menonton. Siapa, Pak? Pasti penelpon gelap itu lagi. Sudah tiga kali, Pak Pak dikerjain. Perasaan, Pak Pak bilang pasti temannya Jarina itu. Kalau perasaan, Pak Pak benar berarti mereka tidak pernah komunikasi di sekolah. Itu tandanya Jarina sudah menghindar, Pak. Bagus. Bagus itu. Berarti Jarina sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, tapi dia berbuat itu karena kita marahin. Mama nggak suka kalau kita marahin Jarina. Bukan begitu, Pak. Setiap orang tua juga pasti akan melakukan hal yang sama. Cuma menurut Mama, kalau kita menghadapi gadis seusia dia itu tidak perlu deh dengan kekerasan, Pak. Loh, itu kan tugas Mama dong. Loh, kok cuma Mama? Papa kan orang tuanya juga. Jangan mentang-mentang Papa mencari nafkah di keluarga ini. Terus tugas Papa cuma segitu aja. Begitu. Papa rasa ada yang salah dalam diri Mama. Mama selalu salah menafsirkan apa momennya Papa. Ya, abis bagaimana? Papa bisa cuma mengkritik, lalu memberikan tanggung jawab ke orang lain. Apa yang harus Papa lakukan? Hah? Ayo, katakan. Ya, beri dong dia kebebasan. Kebebasan untuk melakukan apa yang dia suka. Itu masuk Mama. Mau jadi apa anak kita? Ya, pokoknya kita biarin aja dia. Bergaul sama siapa, maunya apa. Kalau sudah menyimpang, baru kita tegor. Begitu maksud Mama. Oke, oke. Papa ikutin saran Mama. Pak, Pak. Hei, Papa. Sarapannya belum habis, Pak. Papa. Papa. Halo, nyanto. Loh. Kok lo tau nama gue? Gimana? Udah dapet ikan banyak belum? Dan cewek kamu yang kemarin itu mana? Cewek gue. Ngapain lo nain cewek gue? Aduh pesen apa lo sama dia? Saya ini asisten sutradara. Dan kebetulan kemarin secara gak sengaja saya ngeliat kamu berantem. Dan saya sudah laporan sama sutradara saya dan dia tertarik. Sorry nih, gue gak ngerti. Maksud lo tuh apa sih? Eh, sutradara saya ini sedang membuat sinetron. Dan dia ingin saya kamu untuk ikut di dalamnya. Nah, sekarang tolong beri saya alamatnya, oke? Eh, sorry. Tapi, gue gak tau. Eh, sorry, sorry. Tunggu sebentar. Saya tau, kamu lagi marah sama dia. Tapi ingat, kalau misalnya dia ngetop sebagai bintang sinetron yang terkenal, kamu pasti akan senang. Mas, boro-boro dia mau main sinetron. Dia tuh gak punya bakat apa-apa. Oh, gini aja deh. Ini kartu nama saya. Kalau kamu berubah pikiran, tolong hubungi saya segera, oke? Gini. Makasih. Cari... 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 Eh, Logi. Sorry, ya. Gara-gara gue, lo berdua malap dantem lagi. Udah lagi, gak usah dipikirin. Ya? Si Sum tadi nemuin lo, Kak? Enggak. Yang namain gue justru seorang laki-laki Dia nyariin si Sum Terus katanya sih dia asisten trutadara Terus dia bilang katanya dia ngeliat kemarin waktu gue sama si Sum ribut Dia juga bilang sama gue Bahwa dia akan ngorbitin si Sum untuk jadi bintang sinetron Terus dia nanya sama gue tentang alamati si Sum Ya gue gak kasih Begitu gak gue kasih alamati si Sum Dia ngasih gue kartu nama Buat apa kartu nama gue? Gue buang aja kartu namanya Ya Tuhan Lu buang kartu namanya? Iya Lu tolol bener ya? Hah? Gue tolol Eh Enggie Emang salah gue apa? Yanto, Yanto Lu itu gak salah Itu namanya Lu mau melarat terus Gue mau melarat terus? Gue gak habis pikir Emang apa hubungannya gue bakal bisa kaya Emang kalo misalnya si Sum itu jadi bintang sinetron? Ih Lu bodo bener sih Gini deh, gini Duduk-duduk Oke? Eh apaan sih? Santa aja duduk Gue jelasin Kalau seandainya Sum jadi artis terkenal Nah Lu yang bagian ngurusin semuanya Eh apa? Jadi Manager gitu Manager? Iya Oh iya 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 Bener juga lu Terus oke Terus Gue harus gimana? Gini Gue mohon kali ini lu nurutin saran gue Kali ini aja gue mohon Iya Besok Pagi-pagi bener Lu cari itu kartu nama Sampai dapet Iya Gue cari ya Wah bener lah Makasih Gila Makasih ya gue ya Harus ke sayang Sayang kalo bisa semuanya berwarna pera Gimana menurut kamu? Mengaksud bapak tanpa warna lain Kalaupun kamu mau nama warna lain Kali ini ya panggil Saya rasa bironya Baik pak Baik Halo Apa kabar? Iya Tuhan Iya pak Roy Kamu ngomong apa sih? Siapa yang kamu panggil Tuhan? Ya Saya sedang meeting Roy Apaan sih? Tapi kalo kamu mau bicara sebentar saya rasa bisa Oh Saya baru ngerti sekarang Eh Saya cuma mau nanya Nama saya udah ada belum didaftar undangan kamu? Ya Pesta kecil-kecilan aja pak Dan Bapak harus sadir Terus kamu bilang apa tentang saya sama istri kamu? Eh Mungkin ada baiknya Kita ketemu langsung Dan membicarakan Gimana? Ide yang bagus Gimana kalo Nanti pas jam makan siang Kita ketemu Dan kamu akan tau gimana hebatnya saya masak Kalo gitu Jam setengah dua siang Saya akan ada disana Oke Sampai ketemu lagi ya Daaah Bayu Ya pak Gimana menurut kamu Kalo tadi sketch saya Semua dominan warna perang Kalo maksud bapak Sebagai simbol millennium Saya setuju pak Memang gitu mau cuman ya? Iya pak Oke Gimana bu? Udah enak kan? Sakitnya udah hilang kan? Iya dong Kalo kamu yang ngurus semuanya Ibu pasti akan selalu sehat Kamu memang anak yang baik Dan penuh perhatian suntian Ya masuk Bu Bagas nangis bu minta es krim Sekarang Tukang es krimnya gak boleh pergi sama Bagas Gimana ya ngomong sama anak itu? Mang Diman tolong jaga ibu sebentar ya Saya mau liat Bagas Gak mau Kalian pergi aja dulu Kamu liat Bagas nanti balik lagi sini ya Ya oke sebentar ya bu ya Bagas 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 sayang Apa ini? Kamu kan tau kamu gak boleh makan ini sayang Kamu denger gak kemarin dokter bilang apa? Hah? Kalau mau cepet sembuh gak boleh makan yang beginian Kan gak tiap hari ma Sekali ini aja deh ma Aduh Susah banget sih ngejelasin ke kamu Sebelum kamu sembuh ini semua racun buat kamu nak Kan gak tiap hari ma Sekali ini aja deh Bagas kan kepengen banget Gak ayo masuk Gak maaa Bagas Ayo masuk Beliin dulu ngomong mak Jadi kamu gak mau masuk? Ah ngomong mak Gak ayo masuk Bagas gak boleh Beliin dulu ngomong mak Oke nanti mama kasih kamu duit ya Sekarang ambil semuanya Makan semua yang kamu suka ya Tapi inget ya Kalau asma kamu kumat kamu gak usah Minta tolong sama mama ya Mama gak mau tau Mama 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 Yang mana yang sakit Mama Mama kenapa sih Setiap yang Bagas suka Mama larang Gak boleh makan ini lah Gak boleh makan itu Gak boleh pergi kemana-mana Karena Cuma mau beli es krim aja Mama marahin Bagas Mama ngancem Bagas Mama gak mau peduli sama Bagas Bagas kan gak bisa nuangin diri-sandirimu Kalau lagi sakit Sakit Mama nyesel deh Mama gak mau nyakitin kamu sayang Mama tuh cuma pengen kamu cepet sembuh Ya Bener kok Mama minta maaf ya Mama Iya deh Kamu boleh makan es krim Tapi satu aja ya Makan yang di dalam rumah aja Ya Nanti minta sama Bisun Nanti Bagas sama mama berdoa Sama Tuhan Supaya Bagas cepet sembuh Supaya Bagas cepet sembuh Kalau asma bagas kumat, mama mau tolongin bagas kan? Pasti dong sayang, mama tolongin bagas. Bagas jangan takut ya sayang ya. Ya ampun, bagas kenapa? Mbak Sung, mulai sekarang tukang ice creamnya selalu pergi aja deh. Masa kesini-sini lagi ya. Iya, nanti mbak Sung bilang ya sekarang ya. Mama bangga deh sama bagas ya sayangnya. Ih, lu mana? Ih, sayangnya mama. Masuk lagi ya sayangnya. Jar, Jarina tunggu. Saya mau ngomong. Sorry Gus, gue udah perlu. Jarina, denger dulu dong. Saya yakin kamu punya masalah dengan papamu gara-gara waktu itu saya nelpon kamu, iya kan? Udah deh, gak usah dipikirin ya. Jarina, kenapa sih kamu menghindari saya terus? Apa salah saya? Sorry Gus, tapi bokap gue gak ingin izin gue untuk ngobrol sama lo. Mana mungkin, kita kan sekelas. Gak mungkin kita gak bisa ngobrol bareng. Mungkin ini lebih baik. Bokap gue bilang sekolah itu tempat belajar, bukan tempat cari pacar. Sorry ya Gus. Oke lah, terserah kamu. Koong. Ya Lord? Nasinya mana? Kunya ini non, nasinya. Oh iya, makasih. Mbok, biar si ajar yang buka. Mbok ke belakang aja. Baik. Selamat datang Bapak Roy Armanda. Terima kasih sekali atas kesediaan untuk datang ke rumah ini. Enggak lucu ah. Kalau tadi saya manggil kamu Bapak, itu ada sebabnya. Karena di sekeliling saya banyak orang. Jadi saya enggak mau mereka tahu saya bicara dengan wanita. Enggak apa-apa. Masuk ya. Apa itu enggak aneh namanya Roy? Oke. Sebagai sutradara, kamu kan selalu bikin poinan dengan wanita. Malahan habis setiap hari kamu selalu dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Ya kan? Kamu benar. Tapi kamu jangan lupa. Kalau mereka adalah para model. Dan kalau saya bicara dengan mereka, menyangkut pekerjaan kami. Dan mereka bukan orang khusus seperti kamu. Oh. Berarti saya harus berterima kasih atas dua hal dong ya. Hehehe. Yuk. Yang pertama, saya mau ngucapin terima kasih karena kamu udah mau datang ke rumah ini. Dan yang kedua, saya mau ngucapin terima kasih karena saya udah dimasukin ke daftar khusus kamu. Tapi yang saya herannya, kenapa dong kamu nggak bisa ngomong ke orang khusus kamu di depan orang banyak? Hmm? Itu yang sulit saya jawab. Atau karena mungkin saya tidak punya orang istimewa dalam hidup saya. Kecuali istri saya tercinta. Bagus. Saya seneng dengernya. Ternyata teman saya yang satu ini orangnya sangat sayang dan setia sekali sama istrinya ya. Hehehe. Jangan lupa undangan lantuan saya ya. Lalu kamu bilang apa ke istri kamu tentang saya? Ya, saya bilang kamu adalah seorang model dan teman saya. Jangan terpaksa saya informasikan antara jujur dan bohong. Jujur karena kamu adalah teman saya. Bohong karena kamu bukan seorang model. Tapi ya, siapa tahu kamu nanti menjadi model saya. Hehehe. Bener, bener. Eh, Roy. Saya emang pengen jadi teman kamu. Makanya saya setuju sekali dengan apa yang barusan kamu bilang. Tapi lebih setuju lagi, kalau seandainya tamu saya yang satu ini mengaku sudah lapar. Hehehe. Wah, sudah bukan lapar lagi. Sangat lapar. Oke. Silahkan duduk. Ya, ada dua lagi. Bro, Yento. Eh, nyari apa kamu? Saya lagi, lagi nyari. Oh. Oh, ini dia. Kamu cari ini ya? Iya, Mas. Saya cari ini. Eh, sorry ya, Mas. Kemarin saya jadi gak enak hati. Soalnya kemarin saya lagi kesel. Oh, gapapa, gapapa. Eh, lagi ngapain, Mas, di sini? Saya lagi nunggu cewek kamu. Kali aja dia lewat sini lagi. Eh, ini kartu nama saya yang baru. Kamu pegang baik-baiknya. Makasih, Mas. Iya. Eh, nama lengkap cahaya kamu itu siapa? Eh, Sumiyati, Mas. Sumiyati. Iya, Sumiyati. Ya udah. Eh, besok kamu datang ke kantor saya pagi-pagi. Saya tunggu. Dan jangan lupa kamu bilang sama dia kalau dia mengikuti ini hidupnya dia akan berubah drastis. Kamu ngertikan maksud saya? Iya, Mas. Ngerti, Mas. Oke. Saya pergi dulu. Makasih, ya. Makasih, Mas. Iya. Makasih, ya. Mas Widi, ya? Iya. Makasih, Mas. Oke. Enak sekali, Dian. Tapi, maaf. Saya nggak percaya kalau semua ini kamu yang masak. Roy, apa sih untungnya saya bohong sama kamu? Jangan tersimbung dulu dong. Ya, mungkin karena selama ini saya mengenal wanita yang nggak bisa masak. Itu aja. Ehm, gimana dengan istri kamu, Roy? Apa dia pernah masak buat kamu? Kalau dia itu lain, istri saya adalah wanita super. Jangankan cuma masak. Semua pekerjaan di rumah maunya dia yang menangani. Dan hebatnya dia mampu. Saya sendiri kagum bagaimana dia bisa dengan sabar mengurus ibu dan bagas anak kami. Dan orang mungkin akan sulit percaya kalau dia adalah seorang istri dari sutradara muda. Oke. Kamu mau minum apa? Ehm, coffee atau teh? Terima kasih, Dian. Kayaknya saya harus kembali ke kantor karena ada janji. Kalau mau nyari yang muda sekali ini, Pak. Usianya baru 17 tahun dan dia sudah dua kali menyelesaikan kontrak kerja. Ini sih kayak gadis berumur 22 tahun, Dot. Saya nggak bohong, Pak. Ya, mungkin pengambilan gambarnya aja yang kurang bagus. Kalau pengambilan gambar nggak bagus, kenapa foto-foto ini dibawa kemari? Coba lihat ini, Pak. Ini usianya 18 tahun, Mbak. Dodi. Kamu ini gimana sih, Dot? Kamu tahu nggak selera saya? Hmm? Lagi-lagi soal umur. Kamu tahu saya nggak pernah rewal soal umur. Sekarang kamu pergi dan cari model-model lain yang sesuai dengan kriteria yang sudah saya tentukan. Kita nggak punya banyak waktu, Dot. Ya, masuk. Ini undangan sudah saya kerjain semua. Tinggal sekarang pengirimannya saja. Tapi ada satu nama yang belum ada alamatnya, Pak. Namanya Dian Nifari. Oh. Dia seorang model baru. Iya, Pak. Biar nanti saya sendiri yang mengirimkannya. Boleh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Aduh, Cintia kamu sibuk banget ya. Iya. Loh, kok nggak minum? Oh. Diminum dong. Nah. Iya. Kamu? Saya nggak udah cukup. Kenapa? Cintia kamu cantik sekali. Kalau saja kamu bisa berpenampilan terus begini setiap hari. Kan? Oke. Oke. Thank you. Mudah-mudahan ya. Diminum ya. Saya mau ke sana dulu ya. Oke? Ya, jadi gitu. Ya, nggak sibuk sedikitlah. Maaf, Pak. Sudah tamu. Oh iya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih kamu udah bisa datang malam ini. Ya. Kamu cantik sekali. Oh iya, saya kenalin sama istri saya. Cintia? Ya. Oke. Nah, Dian kenalkan ini istri saya, Cintia. Halo. Dian ini salah seorang model baru kita. Oh. Oh, Roy, saya harus memuji kejelian mata kamu. Hampir aja saya ngomong begitu. Pada saat pertama kali saya ngeliat mbak. Dian, kamu kan temen suami saya, jadi kamu gak perlu panggil saya mbak. Kamu panggil saya seperti saya panggil kamu. Oke, makasih ya. Ibu, Ibu dipanggil Oma. Saya lihat Ibu dulu ya, Roy. Sebentar ya, Dian. Oke, silahkan. Amin ya? Ada apa, Bu? Malam ini Ibu bahagia sekali. Kamu tahu kenapa? Karena Ibu lihat kamu sedang berbahagia. Semoga Tuhan selalu memberikan kamu kebahagiaan ya, Naya. Kok kamu malah nangis? Senang, Nak. Nanti Ibu ikut sedih. Ya? Ya? Ibu mau keluar. Ibu ingin liat orang-orang. Kamu mau ubah Ibu ke sana? Ya? Ya. Ya. Nikita. Ibu. Kuafu. Kamu. Kuafu. Kuafu. Buyumi Advoa. Siapa tuh yang menyebabkan Sumeroy? Oh, itu. Itu Dian. Model baru. Dian, siapa. Oke. Jangan sama-sama, sini aja. Oke. Saya turun dulu ya. Sum, tolong jagain Oma ya. Iya, Bu. Rasanya meriah sekali. Makasih lho, saya udah diundang. Saya juga terima kasih sama Dian. Karena Dian sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Sudah lama kenal sama Roy? Belum. Belum begitu lama kok. Oh, Dian ya yang tempoh hari undang Roy untuk makan siang di rumah? Iya. Roy cerita. Kalau ada yang undang makan, Roy pasti cerita. Apalagi Roy nggak mungkin datang kalau yang undang itu belum dianggap sebagai sahabat. Berarti saya udah dianggap sebagai sahabatnya dong? Makasih. Tapi apa... Cynthia juga begitu? Dian kan sahabat suami saya. Ya, berarti sahabat saya juga. Apalagi Dian sudah datang ke rumah kami. Terima kasih. Berarti saya juga harus bilang, kalau istri sahabat saya berarti sahabat saya juga. Iya, Pak? Iya. Hei. Hei. Sebentar, sebentar. Perhatian teman-teman. Tolong. Iya. Nggak ada salahnya pada malam berbahagia ini, kalau saya dan istri saya akan mencoba berduet untuk menyanyikan lagu kesayangan kami. Dian. Dian. Sini. Kamu. Sini. Kamu. Sini. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Sini. 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 Sini.